Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunnerspace yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Gepjus Cedera, Nketiah siap membuatkan peluang Dikutip dari Football London, Eddie Nketiah mengaku sedih lantaran Gabriel Jesus mengalami cedera lutut yang mengharuskan yang melakukan operasi. Meski begitu, pemain berusia 23 tahun itu siap mengambil tanggung jawab untuk memimpin lini depan Arsenal. Hal tersebut diungkapkan usai uji coba kontra Lyon beberapa waktu lalu. Terlepas dari beberapa lama, Jesus akan absen. Tampaknya Nketiah sekarang akan mendapatkan kesempatan di tim utama. Pemain berusia 23 tahun itu belum tampil sebagai starter di Premier League musim ini. Tetapi mengungkapkan bahwa dia siap untuk melaga sekarang karena tim membutuhkannya. Sayangnya, hal-hal ini terjadi dalam sepak bola, jadi Anda harus siap ketika momen itu datang. Saya telah bekerja keras, saya telah bekerja keras panjang musim dan saya yakin ketika mendapat kesempatan saya akan bisa masuk dan membantu tim. Ucap Nketiah Arsenal pertimbangkan rekrut mempis Depay Arsenal dikabarkan ingin mendatangkan penyerang Barcelona mempis Depay, akibat cedera yang dialami oleh Gabriel Jesus. Dilansir dari Toto Joppe, Arsenal adalah tim terbaru yang bergabung dalam perpuruan mempis Depay, yang juga dikaitkan dengan Tottenham Hotspur dan Juventus. Tiga Anders merasa perekrutan pemain asa Belanda itu akan paling masuk akal mengingat dia adalah pemain yang gaya bermainnya cukup mirip dengan Gabriel Jesus. Kontrak DP bersama Barcelona akan berakhir di musim panas dan dia bisa tersedia dengan harga yang lebih terjangkau di bulan Januari. Depay sedikit mengecewakan di piala dunia bersama Belanda setelah pulih dari cedera bahan tepat waktu untuk turnamen. Pemain bersihnya 28 tahun itu hanya mencetak satu gol dalam lima penampilan dan pasukan Lois Van Gaal telah tersingkir. Surat kabar Spanyol Sport Barbaru ini mengkelebawah mempis Depay bisa direkrut dengan biaya hanya 1,7 juta ponsterling. Itu adalah nominal yang sangat terjangkau dan Depay bisa menjadi solusi jangka pendek untuk tim London Utara. Fabio Vieira diklaim bisa jadi Bernardo Silva-nya Arsenal Mantan striker Arsenal Kevin Campbell percaya Fabio Vieira akan meledak di Emirates Stadium dan bisa menurut apa yang dilakukan Bernardo Silva bersama Manchester City. Sebagaimana diketahui Fabio Vieira tiba di London Utara dari Porto dengan kesepakatan 34 juta ponsterling musim panas lalu. Butuh beberapa saat bagi pemain asal Portugal itu untuk melakukan debut seniornya di Arsenal menyusul cedera selama promosi. Namun pemain berusia 22 tahun itu tampil mengesankan dalam beberapa bulan terakhir dan tepat sebelum cedah Piala Dunia 2022. Tampil memukau saat tim Aslan Mikau Arteta menang tandang 2-0 atas Wolverhampton Wanderers. Kevin Campbell yakin gelandang serba bisa itu bisa meniru kemampuan Bernardo Silva dalam beberapa waktu ke depan dan menjadi dinamit bagi tim London Utara. Fabio Vieira membuat total 15 penampilan untuk Arsenal di semua kompetisi musim ini dengan sumbangan 2 gol dan 2 asis. Dia bukan pilihan utama karena di posisinya sudah ada Kapten Martin Odega tetapi dia masih berusia 22 tahun dan jelas memiliki masa depan yang sangat cerah. Brazil Tersingkir Menyakitkan Gabriel Martinelli Ucap Permintaan Maaf Penyerang Muda Arsenal Gabriel Martinelli mengunggah pesan emosional setelah Brazil tersingkir dari Piala Dunia 2022. Dalam drama adu tendangan penalti melawan Kroasia. Hal itu diungkapkan melalui akun Twitter pribadinya. Sulit bagi saya untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Saya hancur karena perjalanan kami di Piala Dunia berakhir seperti ini. Kepada semua penggemar yang mendukung kami, saya ingin mengucapkan terima kasih. Mendengar Anda semua di stadion dan menonton video Anda di rumah adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya belajar banyak dari Piala Dunia ini, tapi saya tahu bahwa sebagian negara kita akan kembali lebih kuat. Tulis Martinelli Pelati berhasil tidak meninggalkan perannya tak lama setelah pertandingan. Dan surat keberberhasil gelob esport mengklaim bahwa sejumlah pemain termasuk Martinelli memutuskan untuk meninggalkan Qatar sebelum anggota tim lainnya. Dikatakan bahwa para pemain kembali ke rumah mereka di Eropa. Ben White gabung Scott Arsenal, usai mengundurkan diri dari Piala Dunia. Ben White kembali berlatih dengan rekan satu timnya di Arsenal di Dubai. Setelah meninggalkan Scott Piala Dunia 2022, Inggris menyusul dukaan perselisihan dengan asisten pelatih Steph Holland. Ben White telah memiliki beberapa hari libur sebelum bergabung dengan The Gunners, yang sedang melakukan tur ke Dubai untuk mempersiapkan dimulainya kembali musim Liga Premier karena mereka ingin mempertahankan tempat mereka di puncak kelasmen. Kelenenggana Tomas Partey dan keeper Amerika Serikat Matarner juga kembali berlatih dengan tim Mikkel Arteta setelah tersingkir di Piala Dunia. Arsenal menghadapi AC Milan dalam pertandingan persahabatan pada hari selasa sebelum pemanasan Stadion Emirates melawan Juventus Sabtu depan. Dengan kapanya mereka dilanjutkan di kandang West Ham pada Boxing Day. Permerta Seker menganggap bahagia di Arsenal Manager Akademi Arsenal Permerta Seker merespon kabar yang menyebutkan bahwa dia bisa diberi pekerjaan di Asosiasi Sepak Bola Jerman setelah mimpi buruk mereka di Piala Dunia 2022. Mengutip dari Spotbuster, Manager Akademi Arsenal Merta Seker mengatakan tentang kebenaran kabar tersebut. Namun mantan Bank The Gunners dan Jerman itu tidak ingin mengesampingkan pekerjaan dengan DFB. Bulan lalu, Arsenal mempromosikan Edu Gaspar menjadi Direktur Olahraga di Emirates Stadium dengan harapan dia akan bekerja sama dengan Merta Seker untuk terus berhasil mengintegrasikan pemain Akademi ke dalam tim utama. Merta Seker yang mewakili leader Panzer dalam 104 pertandingan dan memenangkan Piala Dunia 2014 telah bekerja dengan Akademi The Gunners sejak 2018. Masih terus dilihat apakah dia akan tetap di London Utara untuk beberapa waktu ke depan. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Pils. See you Gunners!